ya kalian tahulah ya saya mau ngapain Oke sekarang kita akan bersih-bersih layangan lagi teman-teman ya dan berhubung juga hari ini adalah sudah musim layangan sudah habis musim layangan sudah selesai tidak ada yang main layangan lagi dan arah angin pun sekarang masih sekarang acak-acakan ya nggak tahu arahnya kemana nggak satu jalur ya sekarang dan satu hal lagi yang ingin saya katakan kepada kalian untuk kain layangan bebenya itu masih dijahit sama tukang jahitnya entah kenapa saya itu padahal bulat-balik kesana nanyain apakah sudah jadi atau tidak masih juga belum selesai teman-teman ya tapi tidak apa-apa sabar saja nah sambil menunggu daripada saya malas-malasan tidak bikin video apa-apa nah ini kan kita punya layangan rusak lagi kan nah di video sebelumnya kalian sudah tahu bahwa kita juga pernah bersih-bersih layangan teman-teman tapi rata-rata itu layangan yang ada di musim yang dua tahun lalu kali ya ya pokoknya musim 2020 ya teman-temannya nah itu itu layangan yang saya bersihkan itu di layangan yang 2020 nah sekarang yang ini kebanyakan adalah layangan yang tahun 2021 teman-teman ya sekarang kita akan sedikit review layangan apa saja yang ada teman-teman ya dan tenang yang saja teman-teman ya karena disini saya tidak semuanya saja tidak semua layangan yang saya bakar punya nah jadi disini sedikit info juga bagi kalian semua bahwa tidak semua layangan yang akan saya bakar teman-teman ya jadi layangan yang saya bakar itu layangan yang bambunya sudah jelek ya ini perlu kalian tidak skip-skip teman-teman ya yang pertama itu bambunya sudah jelek yang kedua plastiknya sudah hilang warna yang ketiga sudah berlubang yang keempat pokoknya sudah hancur lah teman-teman ya jadi saya disini disclaimer juga bagi kalian yang ingin minta layangan ya ini sampah teman-teman ya bayangkan walaupun kalian ini betulkan itu saya jamin pasti nggak bakalan mau terbang teman-teman ya kenapa saya katakan tidak mau terbang yang pertama tadi sudah dibilang bahwa bambunya sudah usang atau sudah rusak atau bahkan dimakan sama rayap diamah tetani ya teman-teman ya jadi untuk apa gitu ya kan walaupun kalian tabah itu pasti nggak bakalan mau terbang entah itu gapangan atau apapun pokoknya kalau layangan rusak itu pasti tidak mau terbang teman-teman mau bagaimanapun kalian betulkan itu pasti akan buang-buang tenaga saja mending kalian belajar buat layangan yang baru itu baru mantap teman-teman ya oke disini mungkin yang saya bersihkan dan saya apa buang dan dibakar itu kebanyakan layangan gapangan saja teman-teman ya karena di musim 2021 ini saya juga banyak buat beberapa gapangan ya Nah karena sudah jadi sampah karena layangan itu kan enggak apa namanya enggak bisa bertahan lama ya pasti aja namanya aja bahan organik itu bambunya kan organik gitu ya kan jadi kalau kemungkinan rusak ya jelas pasti gitu ya ya kan mantap Nah kenapa saya katakan bakalan tidak mau terbang karena saya pun yang benerin ini pasti nggak mau terbang lagi teman-teman nggak mau terbang juga gitu ya kan karena yang pertama tadi sudah dibilang bambunya jelek ya kalau bambu jelek mau gimana pun kalian buat layangan itu kalau bambunya jelek karena bambu itu poin dasarnya teman-teman jadi layangan itu paling penting adalah bambu Bagaimana kualitas bambunya kalau bambunya jelek ya Ya sudah lah kalian nggak bisa lah buat layangan kalau bambu jelek ya kan gitu yang kedua ada plastiknya juga sudah berlubang sudah hilang warna gitu ya kan jadi saya pribadi pun kalau disuruh betul-betulin layangan ya enggak juga ya kan mending saya buat baru saja teman-teman daripada kalian ngabis-ngabisin tenaga bener-benerin layangan yang memang aslinya tidak mau terbang tapi kalian paksakan terbang gitu ya apalagi gapangan gitu ya kan gapangan itu layangan sensitif teman-teman ya Oke daripada banyak basa-basi lagi pasti kalian tahu eh apun nah daripada banyak basa-basi lagi teman-temannya saya tahu kalian pasti skip di bagian itu ya teman-teman ya ya bagus mantap jangan skip-skip teman-teman Oke kita review dulu yang namanya ini ya yang pertama dulu teman-teman ini ini yang rusak ini temen-temen yang pertama ada gapangan burung hantu ini berlubang berlubang dakian ya Nah mungkin kalau di api kalian enggak kelihatan dakian ya karena saya color grading juga warna gambarnya gitu ya kan nih ya bambunya juga nih saya tes bambunya nih nih tanda bukti kalau bambunya sudah jelek ya teman-teman ya ini saya patahkan nah itu kalian lihat jadi bambunya ini sudah jelek teman-teman ya percaya deh percaya deh sama saya pokoknya bambunya ini sudah jelek nah saya aja eh apa namanya males gitu ya kan Oh ya ini juga patah teman-teman ya ini patah ya ini pasti kita bersihkan ini kita taruh sini dulu dan yang kedua ada gapangan ini kreasi ya yang ribet nih teman-teman ya kepalanya saja tapi ini juga bambunya sudah kalian lihat hitam kotor ya dan ini juga gapangan di tahun 2020 teman-teman ini saya pakai tali gocinya aja ngasal dulu waktu itu pertama-tama saya buat layangan gapangan ya seperti ini ya seadanya saja ini lebarnya mungkin 80 atau 70 cm nanti ya nah ini ini gini nih teman-teman ya ini layangan sudah satu tahun udah jelas nih bambunya jelek nih tuh kan hehehe tuh jelek nih teman-teman ya taruh sini dan kemudian ini gapangan apa ya waktu itu sudah dikasih tahu padahal di kolom komentar tapi saya lupa lagi namanya apa nih teman-teman ya kalian tulis di kolom komentar itu juga sudah sobek bolong hancur ya saya pun enggak mau apa namanya lama-lama ngelihat itu doang teruskan nah ini juga ini gapangan di musim lalu juga teman-teman 2020 ini kita bakar nah karena ini sudah dipilah semuanya mungkin semuanya saya akan bakar nih teman-teman ya ini ada banyak ya ini juga saya bakar nih teman-teman ya ini gapangan kukusan kalau nggak salah namanya ya sebentar nah ini namanya gapangan kukusan Oke kita bakar saya teman-teman saya sudah nggak suka lihat eh apa bentuk layangan sudah rusak seperti ini ya dan gapangan banteng juga ya ini sudah rusak juga ya nih kita taruh situ pokoknya ini layangan sudah percaya deh kalau saya bilang ini nggak mau naik naik ya jelas pasti nggak mau naik teman-teman karena feeling saya sudah rata-rata tepat ya apalagi gapangan gitu ya kan karena saya sudah banyak kali banyak beberapa kali buat gapangan itu nggak mau naik teman-teman ya tapi nggak saya rekam gitu pas saya belajar-belajar awal-awal bikin gapangan itu semuanya nggak mau naik teman-teman ada puluhanan gapangan yang saya coba belajar itu tapi nggak direkam ya teman-teman ya karena saya belajar gitu belum lagi dihujat nanti ya kan ini dia ini gapangan tunang tunang atau tumang ya pokoknya ini khas Aceh punya teman-teman ya kalau nggak salah kemudian ada ini barong balompet ini layangan ini layangan musim sekarang sih sebenarnya teman-teman ya nah barong balompet ini layangan musim sekarang tapi karena diguyur hujan terus-menerus jadi ini apa namanya bambunya itu bahasa balinya itu ngales ya teman-teman ngales atau basah jadi gampang kropos nih teman-teman ya padahal ini kerangkanya bagus ya bagus nih teman-teman ini si Agustina buatnya teman-teman Nah jadi bagi kalian yang enggak tahu Agustina itu itu dia itu adik saya ya jadi kita bikin kontennya karena talentnya itu enggak saya doang itu ada banyak talent Dek Mega ada layan ada agak ada banyak gitu ya kan jadi kita enggak buat layangan sendiri saja nah ini gapangan barong teman-teman barong atau saya nama ini gapangan kreasi karangsai ya teman-teman ini karena sudah hujan nih bambunya aja udah lemes nah sudah nah ini dia sudah ngales ya teman-teman ya ini saya bakar saja gitu ya kan mohon maaf ya dan ini dia yang terakhir ada ini gapangan ini request-an request dari subscriber juga ya ini namanya Poker Poker keriting ya teman-teman ya Nah jadi ini dia yang akan kita bakar ini yang saya kasiankan itu ini teman-teman yang barong ya barong tapi ini juga sudah patah ya teman-teman ya ini juga sudah patah ya ini juga sudah patah itu ya kan percuma dibetulkan nanti kalau ujung-ujungnya patah lagi ya Nah tapi nggak apa-apa di musim depan kita akan buat lagi ya Nah jadi di belakang saya ini layangan yang akan saya bersihkan teman-teman ya mohon maaf bagi teman-teman semua yang mungkin agak risih langsung menghujat gitu ya kan ya memang sampah teman-teman mau gimana lagi gitu ya kan dan juga untuk layangan yang saya nggak bakar itu ada di dalam kalian saksikan video ini jadi itulah layangan yang masih saya simpan beberapa ada gapangan kuwir ada kemudian layangan kain itu ada layangan burung tren naga juga gitu ya kan masih banyak teman-teman ada di dalam gitu Nah jadi yang itu sebenarnya itu layangan yang baru-baru saya buat gitu ya kan kalau di baru-baru buat itu bambunya kan masih bagus gitu ya kan apalagi saya taruh di dalam gitu pasti bagus hasilnya teman-teman Nah kalau yang ini ini sudah usang sudah jelek lah pokoknya ya mau dibetulin pun nggak bakalan mau naik teman-teman percaya sama saya ya sekarang kita akan apa namanya kita akan bersihkan ini dulu taruh di tempat bakar di sana ya semoga saja lancar ya bersih-bersih namanya ya Nah karena layangan ini semuanya basah ya teman-teman ya mungkin nanti kita akan pakai koran saja di bawahnya biar nanti bisa terbakar dan kita bakar di tempat sana ya biasa saya bakar sampai itu disana teman-teman dan yang paling saya sayangkan itu cuman balompet sama barong yang kreasi sekarang saya ya kreasi sekarang saya itu yang ini nah saya sangat sayangkan sebenarnya teman-teman tapi untuk apa lagi ya dipelihara ya kalau nggak mau terbang lagi teman-teman ya toh kalau dibetulin juga ini bakalan patah lagi karena ini kalian lihat ya ini bambunya sudah hancur ya teman-teman ya saya buatkan konten iseng saja yuk sekarang kita akan bakar nah sudah dibakar ya teman-teman ya sebenarnya saya pun juga sangat disayangkan teman-teman karena enggak hanya layangannya saja yang rusak itu tempat di dalam rumah kalian sudah lihat di videonya itu kan terlalu banyak ya teman-teman ya jadi mau gimana lagi dan kalau dijual pun ini enggak ada yang beli teman-teman apalagi musim layangan sudah habis ya nih sebenarnya sih kasihan ya teman-teman tapi keadaan memaksa mau gimana lagi gitu ya kan Oke sudah membara ya apinya ya teman-teman ya sebenarnya ini juga saksi bisu teman-teman ya saksi bisu bahwa saya pernah juga buat gapangan walaupun saya beredah berbeda wilayah ya karena mayoritas disini layangan Bali semua dan saya juga mencoba membuat gapangan teman-teman jarang-jarang ada undagi di Bali buat layangan gapangan palingan mereka itu cuman beli saja tapi nggak mau belajar buat gitu ya kita memang kesukaan orang kan beda-beda gitu ya kan kebetulan saya juga suka gapangan ya dulunya gitu sekarang karena sport sudah tidak mendukung ya mau gimana lagi teman-teman ya jadi kita main layangan itu agak sulit ya nih saya kasih lihat sportnya teman-teman ya sport saya main layangan biar sekalian teman-teman ya nah jadi sport kita main layangan itu di sawah peta sini ya ini panjangnya ini mungkin ada 15 meter ya teman-teman ya karena disini juga sudah di kebun ya jadi kita nggak bisa main layangan lagi di sini teman-teman nah nggak ada tempat untuk menariknya jadi biasanya dulu di depan rumah sana kan ada jalan tuh ya nah sana kita tunjuk di sini kita narik teman-teman gitu biasanya apalagi kalau gapangan kalau gapangan kan nggak bisa pendek-pendek ini cuma jaraknya cuma 15 meter jadi untuk menerbangnya sangat sulit ya gitu kalau kalian naikin gapangan itu kan di sawah yang luas gitu ya kan jadi nyetelnya gampang di sini jangankan nyetel teman-teman baru terbang saja sudah nyari rumah ini teman-teman rumah 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 di sana juga rumah sana juga rumah teman-teman Oh ya di sini arahnya utara teman-teman di sini utara di situ barat kemudian di situ timur nah ini rumah saya dan di sini selatan teman-teman gitu ya kan jadi kalau kita main layangan itu nunggu-nunggu teman-teman kalau di sini sudah panen ya berbahagialah saya gitu ya kan kalau belum panen ya kita tunggu dulu gitu biar panen dulu gitu ya kan maka dari itu kalian lihat-lihat saya main layangan itu nggak di spot ini saja kadang-kadang ada di pantai kadang-kadang ada di sawah selatan sebelah sana gitu ya memang sebegitulah keadaannya gitu ya kan nah sudah jadi abu teman-teman ya aduh nggak papa ya mohon maaf juga bagi teman-teman semua ya karena saya juga belum bisa bagi-bagi layangan teman-teman masa saya bagi-bagi gampangan sampah gitu ya kan jadi ya pokoknya kalian dukung saja kita terus ya pokoknya dukung terus musim depan juga kita dukung dua tahun lagi tiga tahun lagi pokoknya kalian dukung syukur astung karo kalau kita punya rezeki yang lebih ya kenapa nggak bagi-bagi gitu ya kan pasti kita akan bagi-bagi teman-teman ya untuk sekarang ya belum lah ya teman-teman ya kalian nikmati saja video-video dari kita atau kalian menikmati video dari kita juga nggak rugi kan gitu malah kalian kalau nyimak dengan betul malah kalian dapat ilmu teman-teman ya itu ilmu layangan itu jarang ada yang buat ilmu-ilmu layangan seperti ini teman-teman tapi bukan berarti saya lebih jago teman-teman ya bukan berarti saya lebih jago atau lebih patent gitu saya hanya berbagi apa yang saya pernah alami saja gitu ya kan saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia agar kalian semuanya pada mengerti gitu ya kan nah oke lah teman-teman ya mungkin segitu dulu karena disitu sudah jadi abu semua ya teman-teman ya saya juga mengucapkan rasa terima kasih saya kepada kalian semua yang sudah mengklik maupun mendukung apalagi yang subscribe dan like gitu yang menyumbangkan komennya saya ucapkan terima kasih banyak walaupun komentarnya ya sedikit nyeleneh ya padahal saya salah saya apa gitu saya nggak tahu teman-teman ya dan saya ucapkan mohon maaf saja oke terima kasih buat teman-teman semua ya bagi kalian yang ingin belajar layangan kalian bisa Scroll saja di video sebelumnya karena disini kita sama-sama belajar teman-teman kalau kalian ada kesulitan atau apapun yang kalian ingin tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar karena kita semua terbuka gitu ya kan semakin banyak orangnya kreatif maka semakin bagus nanti kita ya semakin maju kita teman-teman kalau semuanya pada kreatif tanpa menghina tanpa menghujat tanpa membeda-bedakan oke saya beli gede disini pamit undur diri dan terima kasih kita bertemu lagi di episode layang-layang atau mancing selanjutnya tergantung kondisi dan bagaimana hari ke depannya saja teman-teman oke mantap terima kasih terima kasih terima kasih